Halo, Pemiksa semua, selamat pagi, perkenalkan, nama saya Treyfino Pakasih, saya Dr. Pratik Umum dan saat ini saya sedang berbicara dari rumah kerja saya di klinik 115. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan benda-benda seperti ini ya, dalam beberapa bulan terakhir sudah menemani kita, ini face shield, ini adalah masker ya, dan Bapak Ibu ketahui juga bahwa saya tetap protect dalam beberapa bulan semasa pandemi ini, kenapa? Ya karena saya menggunakan masker ini. Pasien-pasien juga harus pakai masker seperti ini. Kenapa? Karena kalau mereka menggunakan masker, ketika berbicara, apalagi batuk atau bersin, droplet yang keluar dari mulut tertahan oleh masker. Akhirnya saya sebagai lawan bicaranya terlihat mungkin. Tentu saja saya juga menggunakan masker, karena saya bisa mengeluarkan droplet, dan kalau droplet itu ada virusnya, kamu melalui orang lain. By the way, test saya negatif ya, makanya saya tetap protect. Ini pun juga adalah salah satu alat untuk mencegah transmisi. Face shield kita ini, mungkin ada yang tidak nyaman pakai masker, kalau seperti ini dropletnya juga akan langsung terhalangin oleh bicar. Tetapi kita bisa melihat di sini ada juga kebocoran. Nah kalau seperti itu bagaimana? Apakah alat-alat pengaman ini akan aman melindungi kita dalam bicar. Dan ternyata hasil penelitian terakhir juga bukan saja droplet yang keluar tetapi aerosol. Meskipun ini masih dilakukan atau masih belum ada pembuktian yang lebih lanjut. Ada penelitian mengatakan aerosol bisa mengakut partikel virus, bahkan bisa bertahan sampai 3 jam, dan virusnya masih bisa menginfeksi manusia. Lalu kalau sudah melayang-layang di udara, bagaimana penelitiannya? Karena tidak bisa kita menghalangi itu. Bedanya dengan droplet, droplet kita cukup dengan jarak 1 sampai 2 meter, droplet itu akan mengendap. Kita relatif lebih aman. Tapi aerosol karena partikelnya lebih kecil, terbang lebih jauh. Dia terbang lebih jauh dan bisa bertahan lama di udara. Artinya pasien yang baru selesai ketemu, 2-3 jam lagi masih mempunyai kemampuan menginfeksi orang lain. Ditambah kalau kita pakai AC atau kipas angin di rumah atau di kantor. Semua itu akan membawa partikel-partikel aerosol bersirkulasi di dalam udara ruangan kita yang tertutup. Nah bagaimana ini kita menyelesaikannya? Kalau di K3 ada namanya pengendalian lingkungan. Dulu rumah sakit-rumah sakit mempunyai ruangan isolasi menggunakan HEPA filter. High efficiency particulate air filter. Jadi filter yang sangat tinggi efisiensinya untuk menyaring partikel-partikel di udara. Dan yang harus kita perhatikan ini harus filter yang bisa menyaring partikel sebuah virus. Baru itu bisa mengamatkan kita semua. Nah itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mengendalikan lingkungan. Yang lain tentu saja virus dan droplet. Yang virus di dalam droplet maupun aerosol bisa bertebang-bertebangan. Dan satu saat dia akan menendap juga di permukaan. Karena itu kita diajarkan dengan memakai hand sanitizer. Mengapa kadang hand sanitizer ini bisa membersihkan virus yang menempel di permukaan tangan kita? Virus-virus corona ini mengandung atau terbuat dari envelope yang bisa larut oleh hand sanitizer. Cukup kita pakai selama 20 detik karena simpeksi sebagai desinfeksi. Sedangkan kalau cuci tangan 40-60 detik.